Halo kofren, yuk kita bahas soal matematika, kita mulai dari soalnya ya Berikut ini data hasil ulangan matematika dari 20 siswa kelas 5 Nah, kita diminta untuk mengurutkan data-data tersebut dari yang terbesar Wah, gimana ya caranya? Caranya, pertama-tama kita perlu menentukan nilai terbesar dan terkecilnya terlebih dahulu Jadi disini terlihat ya yang paling besar itu adalah 9 Dan yang paling kecil adalah 5 Maka karena yang diminta mengurutkan dari yang terbesar, kita hitung dari 9 terlebih dahulu Kita lihat disini ada 1, 2, jadi kita tulis 9-nya sebanyak 2 kali Kemudian 8 disini ada 1, 2, 3, 4, 5 Kita tulis sebanyak 5 kali Dan 7 disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi kita tulis 7 sebanyak 8 kali Selanjutnya 6 disini ada 1, 2, 3, 4 Jadi kita tulis sebanyak 4 kali Dan yang terakhir itu ada 5 Disini hanya ada 1 ya, jadi kita tulis 1 Maka urutan data tersebut dari yang terbesar adalah 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 5 Yeay! Kita sudah menemukan jawabannya Gimana? Mudah bukan? Tetap terus semangat belajarnya ya Sampai jumpa di soal selanjutnya Sampai jumpa di soal selanjutnya Terima kasih.